bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan memberi tutorial cara mengganti background pada Adobe Photoshop CS6 yang pertama kita harus menyiapkan foto kita yang akan diganti backgroundnya kita buka aja dengan tekan ke buat CTRLO atau kita pergi ke sini ini ada foto yang sudah saya siapkan silahkan drag ke Photoshopnya ini sudah menjadi satu layar untuk mengikuti cara saya yang pertama kita disini ada background backgroundnya kalau biasa kita CTRLJ lalu yang background ini kita hapus karena dia sebagai dasar jadi kalau layar satu dihapus jadi tinggal kotak-kotak seperti ini backgroundnya kita oke lalu langkah kedua kita pergi ke sini nah ini namanya polygonal lasso tool nah ini untuk meng-crop nah jika sudah kita akan memulai memotong ini saya nah untuk zoom in agar lebih gampang itu adalah tekan ALT pada keyboard lalu scroll yang ada di mouse nah apabila kita scroll ke atas maka dia akan lebih dekat apabila scroll ke belakang akan lebih jauh nah pertama kita potong daerah yang sudah tidak terpakai oke yang sudah tidak terpakai di sisinya dulu biar kita lebih mudah nah setelah ini seperti ini nah ini adalah daerah yang ini daerah yang fleksi maka dari itu kita hapus aja big space big space atau delete nah ini sudah menjadi kayak muka gitu ya nah habis itu kita pergi ke sisi-sisinya ini ada kita akan pergi silahkan dipotong mengikuti garis yang ada di layar atau subjek ya kembali apabila ingin ketemu dengan klik awal maka kita klik klik mouse dua kali nah tarung big space nah seperti itu selanjutnya juga kita pergi ke samping-sampingnya dua kali big space ctrl d nah untuk menghapus yang tadi garis-garis tadi itu dengan ctrl d ctrl d kita lagi-lagi sini sini titik awal ctrl d ini untuk kesehanan ke kiri yaitu ctrl serta kontrol kalau pengen zoom on zoom out kita pakai alt scroll kita potong 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 backspace ctrl d potong 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 nah kalau kelebihan seperti ini ini kelebihan kita tinggal tekan backspace pencet backspace backspace nah dia akan kembali ke titik awal ya bagian sisi kanan sudah selesai rapi tinggal sisi kirinya caranya sama suri tabi ini agar lebih rapi masih banyak cara nanti saya akan kandilkan pada tutorial selanjutnya untuk tutorial ini saya mungkin tidak terlalu rapi karena agar durasi videonya tidak terlalu lama juga nah cara agar kita mengetahui apakah semua ini udah rapi atau belum yaitu dengan efek atau efek kita pergi ke stroke stroke nah nanti di stroke dia akan bisa tahu nih kemana yang masih cacat nah ini ada kan cacat nah caranya kita potong lagi poligonal atau kode kubut L dia akan terpotong untuk mengulangi ini kan salahannya untuk mengulangi ada ctrl alt z nah dia akan kembali ke posisi yang tadi atau undo ini sudah rapi nah jika sudah rapi kita pergi ke stroke yang kita lapiin nah si subjeknya nih kita pergi kita kasih ke tengah-tengah kita ada alt ya untuk menyaksi apa menyaksikan seperti ini kita ada alt lalu tekan shift pada keyboard agar presisi ya sudah kita taruh tengah-tengah alt nah ini ada presisi presisinya tengah-tengah enter nah selain itu kita bikin layer nah ini adalah untuk menambahkan layer klik kita taruh di bawah subjek ini kita pergi ke warna ini warna merah ini paling bawah merah agar lebih 0 0 0 0 0 nah ini agak merah untuk pasport kita pergi ke gradient atau indicate kita tekan G kalau kita warnain bakangnya oke nah ini adalah setelah itu kita liter LM untuk meningkatkan kurva atau agar lebih terang mukanya lalu bisa enter ini bisa untuk mengganti background ini masih kurang rapi ya masih ada betik-betiknya jadi untuk tutorial hari ini mungkin cukup sekian agar lebih mudah lebih cepat nah sudah nah ini kita menggunakan mode 4x6 untuk pasport kita jadi sudah kita set CTRL 7x pas foto ini kan mode ini mode photoshop apabila ingin dirubah lagi pakai photoshop apabila ingin dari gambar maka pakai mode jip save oke ya pastikan ini penuh ya sudah maka tadi kita taruh di download maka nanti ada di download ya begitu terima kasih mungkin cukup sekian Assalamualaikum Raffaq Assalamualaikum Raffaq terima kasih Raffaq